Halo assalamualaikum teman-teman kali ini saya akan sharing pengalaman dengan teman-teman semua bapak ibu dosen, bapak ibu guru ataupun mahasiswa yang saat ini memang kita masih darurat corona jadi informasi-informasi seperti pembelajaran daring ini masih sangat dibutuhkan ya, nah kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih melakukan bimbingan online yang mana bimbingan online ini masih bisa bimbingan skripsi ini masih bisa kita lakukan dalam kondisi yang seperti ini nah kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana melakukan bimbingan online dengan menggunakan google drive dan google doc oke yang pertama kali kita harus miliki untuk melakukan bimbingan online dengan menggunakan google doc ini kita harus memiliki akun email dari gmail kemudian kalau kita sudah punya akun dari gmail kita bisa membuat atau kita langsung bisa masuk ke drive ke google drive jadi pada prinsipnya file yang nantinya akan diolah atau mungkin sebagai media komunikasi antara antara dosen dengan mahasiswa itu menggunakan google drive kemudian di dalam google drive itu kita bisa membuka google doc nah sekarang saya mengumpamakan memiliki dua dua akun ini saya mengumpamakan seakan-akan ini akun atau email dari mahasiswa ini saya sudah masuk di google drive saya kemudian ini adalah email dosen ini juga google drive nah misalnya saya mulai dari mahasiswa misalnya mahasiswa ingin melakukan bimbingan maka dia harus mengirimkan file file dari dokumennya itu melalui google doc saya mulai kita klik kemudian file upload nah misalnya satu file ini ya misalnya nah oke satu file ini ini satu upload komplit berarti sudah selesai di upload kemudian kita klik disini nah maka disini akan terbuka file yang kita pak upload tadi kemudian klik ke google open with google doc nah ini sudah terbuka di google doc kemudian dari google doc ini saya ingin mengirim alamat ini supaya bisa di edit oleh dosen jadi kita bisa sharing area ini ke dosen maka kita harus melakukan share klik share nah kemudian kita harus menuliskan alamat dari email tujuan atau alamat dosen yang akan kita kirimi kita tuliskan dulu alamatnya misalnya ini kemudian teman-teman bisa menuliskan comment disini misalnya mohon di dinding bab satu misalnya gitu ya kemudian kalau sudah kita pastikan disini nah ini ada can edit can comment can view nah kalau kita inginkan dosen bisa masuk ke area ini maka kita klik can edit defaultnya baru klik send nah udah kalau sudah klik yes aja udah ini berarti share with person share with one person nah artinya ini pemberitahuan atau share ini sudah diterima oleh dosen yang bersangkutan yang ada di email kita nah sekarang kita masuk sebagai dosen tadi ya nah pertama-tama seorang dosen pasti menerima konfirmasi tadi jadi harus masuk ke emailnya dosen misalnya ini ini adalah emailnya dosen nah maka di pemberitahuan di emailnya dosen ada pemberitahuan untuk berbagi dari google doc tadi yang telah dikirimkan oleh mahasiswa seperti ini kemudian dosen bisa membuka kemudian kalau dosen ingin melakukan koreksi kita tinggal klik open nah ini langsung masuk ke area dokumennya kalau ingin edit langsung klik open with google doc nah ini sudah masuk nah misalnya dosen ingin melakukan koreksi misalnya nah untuk melakukan koreksi disini sudah tersaji beberapa fasilitas yang ada di google doc untuk melakukan koreksi nah misalnya dalam kalimat ini dalam dua baris kalimat ini kita melakukan comment atau komentar terhadap file terhadap kalimat ini maka dosen bisa klik anak panah yang ada disini tanda plus yang ada disini add common atau disini nah misalnya saya buat komentar gitu ya nah maka disini ada tersaji seperti ini ini kita tuliskan misalnya kalimat tolong diperbaiki misalnya kemudian klik common nah maka nanti ini sudah tersimpan common yang dilakukan oleh dosen atau misalnya pada baris ini kita beri highlight atau kita kita buat italic gitu ya untuk memberi tanda misalnya kemudian kita akan buat juga misalnya kita buat common juga kita bisa klik ini sama juga misalnya diberikan menambahkan literatur klik common seperti itu seterusnya kemudian kalau disini kita ini adalah pilihan ya pilihan edit mode kemudian ada pilihan view gitu ya kalau kita posisinya di edit mode kemudian misalnya saya ingin menunjukkan misalnya sebagai dosen ingin menunjukkan oh ini ada hubungannya dengan jurnal di link mana maka kita bisa klik disini kemudian masuk insert link gitu ya insert link misalnya saya menemukan link link jurnal yang bisa dirujuk oleh mahasiswa tersebut saya misalnya bisa masuk ke salah satu link misalnya saya masuk ke sini masuk ke sini di copy paste kemudian langsung bisa masuk ke yang tadi atau mungkin kita inginkan ini ya maka klik link setelah kita surut tadi misalnya ini kita klik link nah copy paste apply nah maka disini langsung ada pemberitahuan seperti ini gitu nah begitu seterusnya nah kalau sudah selesai kita tidak perlu menyimpan karena ini sudah otomatis akan tersimpan misalnya kita ingin mengirimkan ke mahasiswa tersebut maka kita bisa klik share lagi kemudian kita klik kita alamatkan di alamat mahasiswa yang dimaksud tadi misalnya misalnya kita kirimkan ke alamat ini nah sudah sudah terkirim maka si mahasiswa tadi bisa mengecek di email di emailnya mahasiswa akan ada ini tinggal dibuka oleh mahasiswa sama caranya sama dengan yang tadi kemudian open nah ini sudah ada comment masing-masing yang sudah di comment oleh dosen tadi sudah ada semua nah ini nah mahasiswa tinggal merespon dari comment-common dari dosen itu tadi oke jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam tutorial kali ini semoga bermanfaat dan kita berharap wabah covid ini cepat berakhir ya oke sekian dulu assalamualaikum